Nyesek, wanita ditinggal nikah pacar karena standar keluarga terpandang Kisah nyesek wanita ditinggal nikah pacar kembali menjadi viral Kali ini, wanita ini diputuskan sang pacar melalui percakapan whatsapp karena masalah keluarga terpandang Cerita sedih ini dibagikan oleh akun twitter bertanya RL Hingga berita ini dibuat, kisah tersebut telah di retweet hampir 5.000 kali dan mendapatkan lebih dari 27.000 Dalam cuitanya, bertuliskan pacaran bertahun-tahun bakal kalah sama keluarga terpandang Dalam tangkapan melayar percakapan whatsapp itu, nampak sang pria memutuskan kekasihnya karena ingin menikahi wanita lain Rupanya, keputusan ini karena keinginan ibu sang pria Dalam percakapannya, sang pria meminta maaf karena tidak bisa lanjut dengan sang wanita Ibunya berkata bahwa dia harus menikah tahun ini, namun sang wanita masih sekolah Kemudian ibunya ingin sang pria bisa menikah dengan wanita lain Wanita itu lantas meminta penjelasan lebih lanjut mengapa ibu sang pria tidak menyukainya Sang pria pun menjelaskan jika ibunya hanya ingin dirinya menikahi wanita yang sudah kerja Bukan yang masih kuliah seperti kekasihnya, agar tidak malu jika ditanya tetangga Mendengar hal itu, sang wanita pun emosi Menurutnya, ia juga kelaakan menjadi pengajar dan sekarang masih berusaha menyelesaikan studinya Sang pria pun menjelaskan ia telah dijodohkan dengan anak kepala desa yang juga teman SMA-nya Wanita itu dinilai sebagai keluarga terpandang Sang wanita yang sudah pasrah hanya bisa membalasnya dengan ikhlas Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada sang kekasih Karena sudah menjadi pacarnya sejak SMA hingga kuliah Percakapan menyesakkan hati itu langsung banjir komentar dari warganet Banyak dari mereka yang menghujat sang pria dan ibunya karena masih memilih-milih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!